Seorang warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi karena terlibat perdagangan satwa dilindungi pada 23 Maret 2018. Dari tangan tersangka, polisi menyita tiga jenis satwa dilindungi berupa Oa Kalimantan, Walang Kopo, dan Berang-Berang. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo, Jawa Timur membongkar praktek jual-beli hewan dilindungi yang dilakukan oleh Andika Pratama, warga desa kandang Jatiwetan, Kecamatan Keraksan. Tersangka mengaku mendapatkan satwa dilindungi dari seorang temannya di Jember yang dibeli secara online dan akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari ungkap kasus ini, polisi menyita satu ekor Oa atau Lutung Kalimantan, satu ekor Walang Kopo, empat ekor Berang-Berang Anakan, empat buah kandang, dan satu unit HP. Tersangka diketahui merupakan pemain lama yang memiliki jaringan dengan pasar gelap perdagangan satwa dilindungi. Hewan sitaan selanjutnya dilimpahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, wilayah Jember, untuk dilepasliharkan kehabitatnya di lereng pegunungan Argo Puro. Akibat perbuatannya tersangka terancam lima tahun hukuman penjara. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur